Badan Legislasi DPR RI mengkritisi langkah pemerintah, menerbitkan peraturan pemerintah atau PP, sedangkan banyak rancangan undang-undang baik usulan inisiatif DPR maupun pemerintah tak kunjung dilanjutkan pembahasannya. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mempertanyakan kebijakan pemerintah, menerbitkan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang terkadang bertabrakan dengan undang-undang yang menaungi peraturan tersebut. Totok menilai pemerintah lebih senang bermain di tataran PP karena minimnya kewenangan DPR untuk mengintervensi suatu peraturan pemerintah yang dibahas oleh Presiden dan Menteri Kabinetnya. Dari surprise, surprise itu sendiri juga mesti dengan jelas diatur, jadi batasannya berapa hari itu harus diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian setelah diterbitkan, menunjuk leading sector tertentu siapa menteri yang membidangi. Nah, ini juga perlu diperjelas oleh undang-undang bahwa perubahan leading sector itu dimungkinkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, lamanya proses pembahasan sebuah undang-undang membuat pemerintah merasa lebih fleksibel dan leluasa, mengeluarkan peraturan pemerintah. Kendati demikian, proses legislasi antara pemerintah dan DPR tetap harus berjalan, guna memenuhi amanat bersama sebagai pembentuk undang-undang. Dasar hukum undang-undang kan jauh lebih kuat. Itu sebabnya kami tetap mendorong agar untuk setiap RUU yang sudah dibahas, antara DPR dengan pemerintah, ada komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. Dari Gedung DPR RI Jakarta, Fajar Ilhami dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.